Menteri Pariwisata Arief Yahya melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan. Menpar Arief Yahya betul-betul memikirkan masa depan mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri atau Politekpar, terutama yang berminat menjadi entrepreneur atau berwirausaha di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dalam sambutan pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Politeknik Pariwisata Negeri Palembang di Jakabaring, Palembang. Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Wali Kota Palembang Harno Joyo, dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Keparwisataan Kemenpar Ahmansyah melakukan peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Politeknik Pariwisata Negeri Palembang pada Rabu 31 Mei 2017. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Keparwisataan Kemenpar Ahmansyah mengatakan, tahun lalu Politekpar Palembang menerima 200 mahasiswa. Untuk tahun ini akan menerima 400 orang. Jumlah ini bukan karena kebutuhan jangka panjang saja, tapi arahan Pak Menteri dan komitmen Pak Gubernur untuk mensukseskan ASEAN Games 2018. Sedangkan Menteri Pariwisata Arief Yahya berharap Politekpar kelak menggunakan global standar. Kalau ingin menjadi global player, harus menggunakan global standar. Minimal MRA, Mutual Recognition Arrangement, atau Standar Regional ASEAN dan tersertifikasi. Sehingga lulusan Politekpar bisa bekerja di Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya. Orang Kemenpar itu bahasa Inggris rata-ratanya lebih baik daripada pemerintah yang lain. Lulusan STP, Politekpar kita, bahasa Inggrisnya lebih baik daripada perguruan tinggi lain. Anak-anak kita lulusan perguruan tinggi pariwisata di Bantul, itu dipuji banget. Pembangunan Politeknik Pariwisata Negeri atau Politekpar ini, menggunakan APBN 2017 dengan dana total bersama, dengan kelengkapannya Rp136 miliar, dan akan dipakai dua gedung kuliah prioritas, dan disebutkan bahwa gedung akan selesai pada 27 Desember 2017 mendatang. Dari Palembang, Biro Hukum dan Komunikasi Publik melaporkan.